Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari kena saya, Vitos, di channelnya Tahap Bergerak Caya Kali ini kita punya TV yang biasanya kita unboxing handphone Kita punya TV baru dari Avaro 32 inch Ini Avaro 32 inch sebenarnya ada 2 tipe ya, yang Smart TV sama yang Android TV, nah ini yang saya punya di Smart TV dengan harga 1 jutaan aja kalian udah bisa dapetin TV 32 inch seperti ini Kita gak usah lama-lama, kita langsung aja unboxing sambil kita baca bareng-bareng ya Karena saya sendiri memang biasanya kalau unboxing itu memang pesan pertama saat unboxing itu seperti apa dan kita belajar bareng, nah ini untuk seri Avaro T32C, HD Smart TV dia sudah support DVB-T2 jadi TV digital sudah support HDMI ada, USB terus juga support dan ini maksimal 2000 channel DVB, oh mantap tapi gak mungkin di Indonesia sampai sebanyak itu ya kita langsung unboxing aja seperti biasa, pastinya akan butuhkan waktu yang cukup lama karena saya sendirian dan ini layarnya lumayan besar ya teman-teman jadi kita memang gak seperti handphone yang bisa langsung unboxing dengan cepat sayang lihat tuh kok TV-nya kecil banget ya 32 inch ya, dulu perasaan kalau 32 inch itu udah gede banget karena memang awalan kita kan pakainya TV-TV yang tabung ya sedangkan ini bukan TV tabung ini di dalamnya ada kayak gini kita lihat, apa yang ada di dalam ini dapet ya, karena ini ringan banget jadinya, pastinya ngangkatnya juga gak terlalu susah wih wah, emang ringan sekali teman-teman kita turunin dulu nah ini TV-nya TV-nya ringan sekali 32 inch belum saya balikin ya kita balikin mantap sekali oke, ini TV-nya di bawahnya ada sensornya ya jadi, kita giniin dulu sebelum info-info di dalam boxnya udah gak ada tadi ada yang komponennya nah, ini komponennya ini pastinya harus menggunakan baut untuk pemasangannya tapi gak apa-apa kita akan turunkan dulu seperti apa yang didapetin dari TV 32 inch dari Avaro ini ini ada boxnya ini udah gak ada lagi mendapatkan remote terus ini ada harus dipasang pakai openg ya nanti aku panggil aku minta tolong timku Mas Har buat ngambilkan Mas Har, aku minta bawain openg dong Mas Har nah ini buku-buku garansi seperti biasa untuk Avaro ini sebenarnya sama dengan Advan jadi jangan khawatir pasti di seluruh Indonesia ada yang namanya Advan ya disini ada buku paduan petunjuknya yang bisa kalian ikutin dan ada apa ini tambahan lagi oh ini untuk alamat-alamat servisnya nih alamat servisnya disertakan dengan nomor WA bukan nomor WA nomor handphone nomor handphone handphone biasa sih kayak kasinya bisa di WA juga disini lengkap banget ada alamat dan kalian juga bisa ngeken barcode tuh nah kayak gitu kita singkirkan aja buku panduannya karena biasanya tanpa panduan kita sudah jago kita cek disini apakah sudah dapat baterai oh belum berarti kita nanti membutuhkan baterai yang A3 dua buah ini Avaro ya disini kita bisa lihat ada youtube aplikasi terus disini ada prime video menu nya hanya naik turun seperti biasa seperti smart smart tv standar karena ini statusnya smart tv ya dan ini nanti akan dipasang di bagian bawah dan ini udah disediain bautnya 4 bahannya plastik nih plastik jadi nanti akan begini ya pasangnya oke ini aku taruh di sini dulu ya sekarang kita nunggu obeng nanti kita akan pasang bautnya ada 4 nah sebelumnya kita akan cek dulu di dalam di depan dulu secara tampilan di depan ini untuk tampilan depannya sendiri dia ada seperti biasa tadi yang aku sebutin ada dvd t2 terus oke bawah sini aja mas sama baterai A3 ya mas ya oh baterai A3 terus disini ada HDMI true true quality smart tv ada apa ini stop audio quality terus widescreen usb mantap nah untuk di bagian belakang kita bisa lihat ya disini bagian belakangnya ada untuk lubang HDMI ada 3 buah terus usb nya ada 2 untuk koaksialnya 1 koaksial 1 jadi kemungkinan bisa pakai untuk satelit juga harusnya sih terus disini ada langkatnya wih mantap nanti kita langsung coba ya apakah sudah bisa langsung menggunakan langkat karena komputer internet di tempat kita kan settingannya auto di hcp jadi aman ya disini ada untuk biasa video dan disini bawah sendiri ada namanya untuk apa untuk antena jadi nanti kita butuh antena nah langsung kita mau proses pemasangan kaki-kakinya karena di pemasangan kakinya ini masih menggunakan baut kita langsung aja gampang ya pastinya instalasi kayak gini gak terlalu ribet gak kayak handphone banyak yang harus disetting dan ini sudah presisi banget jadi aman kalau semua mau masang tuh langsung presisi jadi gak bakalan keliru pasti tuh kita langsung aja pasang gampang banget ini ibaratnya perempuan aja bisa kok misalkan beli online gitu kalian mau belanja di tempat kita online juga bisa ini tinggal dibaut aja gampang karena tv-nya sangat ringan sekali ini kalau pun apa namanya mungkin anak kayak anak SD umur 10 tahun kuat oke udah cuma dibaut satu sama satunya lagi kita akan baut disini biasanya sih kalau tv-tv itu suka remat itu suka dikasih anu ya apa namanya tapi kalau lihat tadi gak ada padam berobos oke sebentar lagi instalasinya langsung selesai tinggal kita mau proses biasanya untuk menyalakan aja ini pastinya videonya akan cukup sangat lama gak apa-apa ya biar kalian juga punya pengalaman tau nah sudah kita akan pasang seperti ini wow sayang antenanya kita gak ada tapi kita coba untuk internet dulu aja teman-teman nah wow ngepress banget jadi apa meja ku meja ku kecil ini cukup presisi banget pas oke kita taruh sini dulu dan kita akan melakukan pemasangan kabel pemasangan kabelnya ke listrik kita akan coba satu baik nah ini sudah kita agak kebelakangin dikit kayaknya ini harus kayaknya harus di depan gini ya kita ya kita mundurin ya oke nah tinggal remote-nya oke nah ini sudah kita nyalain dulu kita remote-nya ini pakai A3 tuh pakai A3 aja kita pasang coba kita langsung nyalain bisa gak oh A4 mantap harusnya internet udah normal mas oke nanti kita pasang ini kabel internet ya karena udah ada kabelannya jadi kita nanti kita coba nah ini salah sih standar ya pakai bahasa apa kita pakai bahasa Indonesia ini saja pastinya biar teman-teman semua juga kode pos 55121 karena di Jogjatronic itu ya kode posnya plus 7 Indonesia beranda Anda dapat menggunakan TV dengan pengaturan hemat energi oke koneksi nirkabel wah ini koneksi koneksi berkabel sama koneksi nirkabel nah kita cek apakah wifi-nya oh mantap Wifi-nya ada nih Wifi-nya ada kita coba aja asal ya asal oke kita isi dulu langsung ya gampang kok ini jadi enak nih kalau di teman-teman mau pakai ini untuk di rumah daripada anaknya pakai handphone kan mending pakai ini aja jadi layarnya besar kalau handphone kan terlalu kecil ya emang di mata coba aku kasih passwordnya dulu jualan banyak oke oke di enter-nya di sebelah bawah enter kalau gak bisa kita lewatin aja biar nanti kita pakai kabel ya oke ternyata jaringan tersambung terus disini ada apa ini keterangan oke centang terima gitu baik dvb dvb kita pencarian saluran kok ada dvbc dvb t2 analog tv analog tv udah gak perlu ya karena kita gak pakai analog tv oke oke wow sudah muncul seperti ini kenapa ada cowok-cowok korea baik kita masuk nih menunya lumayan banyak nih ada youtube terus ihih terus ada mola cn terus ada short nah tuh macam-macam disini ya kita masuk ke youtube oke bisa tuh biasanya kalau di smart-smart tv suka aplikasinya diminta di download ya wih upin ipin anda telah log out video yang anda lihat coba kita cek tahaki ya kita langsung masukin disini tahaki harusnya bisa dong tahaki ini lebih enak lagi kalau kita bisa sambungin pakai ini ya tahaki coba tuh udah muncul ya geser set wih mantap betul tuh nih teman-teman semuanya kita bisa langsung masuk disini nih ini kemarin yang unboxing ya kayak apa wih mantap banget suaranya juga lumayan ya ini volumenya baru separoh ya oke oke mantap kita back baik ya kurang lebih seperti itu kalau kita mau masuk di pengaturan kita cek ya menu home masuk home-nya kayak apa tadi udah langsung karena bawaannya langsung pada saat dibuka itu biasa kalau smart tv suka seperti itu nah disini masuk di bagian pengaturan kalau kita mau set gambar pengaturan suara pengaturan umum tentang tv itu tentang aturan jaringan pengaturan gambar disini 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 juga bisa kalian mau model seperti apa pengaturan suaranya juga bisa nih eh salah pencet tuh mode equalizer nya juga kalian bisa setting seperti biasa pengaturan umum disini ada waktu kunci bahasa tautan opsi lanjutan memulai setelah pabrikan wow diresa tulang oke aku nyobain semua tombol yang ada disini sih tuh yang tiga ini ada untuk untuk nih dvp hdmi macam-macam tuh kita bisa lihat pencarian penyerupusan notifikasi rewired cases oke media media ini kalau pakai flashdisk ya baik sudah mantap ini analog tv gak mungkin dvp kita belum ada antena baik hanya seperti itu aja disini ada tombol langsung nih youtube oke langsung ke youtube mantap banget terus kita langsung ke app masuk ke app ini app isinya apa oke app seperti itu ya disini kita ada kok saya lihat di atas ini eh sorry kok udah tak oke ya app dulu ke app belum familiar sama tombolnya ini ini apa nih hadiah saya tidak ada riwayat oke kirain login gmail atau apa gitu biasanya kalau apa namanya ada untuk login gmail gitu ya terus ada tombol seperti biasa ini seperti biasa play sama pencarian sistem oke mantap google browsing gasty oke ini kita coba mau browsing apa ya oke plus aja terus url nya kita isi kita delete dulu kita ganti dulu ya bisa gak kalau kita ketik browser nya https udah ada www terus ini mempersingkat kita sih memang benar-benar enak tahaki ya kita lihat tahaki tapi kok kwertingnya aneh tah tahaki mana nih tahaki .id kalau gak salah sih lupa aku websitenya tahaki.id itu untuk tmk oke coba kita oke dulu nah baik terus kita turunin buka emang bisa langsung kita lihat dulu apakah bisa saudara-saudara aku papa.com ya lupa aku seharusnya kita buka contoh itu kayak detik.com kita coba buka detik.com kalau lupa ini .com atau apa kita back aja dulu oh bisa mantap teman-teman teman-teman tahaki multi kreasi tuh kalau kalian mau pesen interior tuh keren-keren tuh ini loh tempatnya nanti tempatnya ini gak bisa digayang kanan kiri ya pakai ini ya more tuh diklik aja lumayan ya hmm mantap tuh guys bisa buka browser juga kalau sumpah mau buka detik.com juga bisa jadinya karena biasanya pengen baca-baca berita kan oke baik kayaknya gak ada lagi nih untuk anak-anak ada nih weh untuk anak-anak apa nih untuk anak-anak wow wow untuk anak-anak untuk anak-anak tapi ini bisa langsung puter gak sih favorit anak-anak aduh aku harus lecinkan gak ya ihi coba ke aku posin ya nanti enggak oke play coba langsung play kok ada join VIP ya wow apa itu kalau filmnya kok istimewa banget nih wow biasanya sih cuman trailer ya tapi gak tau ini sesuai dengan emm kekuwe dengan ini ya kecepatan internet kita ya teman-teman kalau semakin cepet ya semakin cepet sih oke oke tuan itu kita biarin aja selesai belum nih kita skip oh bayar gak jadi ya oke baiklah kita back aja kita back kita back kita back kita back oke kita back karena bayar baiklah oke teman-teman semuanya jadi seperti ini untuk TV-nya yang buat kalian pengen bisa langsung cobain emm harga sejutaan ini Navarro lumayan murah banget cuman 1 jutaan kalian udah bisa dapetin TV 32 in dan cukup banget lah untuk di rumah nah buat teman-teman semuanya yang tertaik bisa langsung ke tahap berkah jaya langsung belanja di tempat kita oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb